Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan Factor Udah hampir seminggu ya gak ketemu Hari ini kebetulan ada banyak berita hangat yang asik banget buat kita obrolin Dan langsung aja kita masuk di obrolan yang pertama Ada larangan di UFC kepada para Factornya untuk tidak membawa masuk bendera mereka masuk ke dalam oktagon Sebelumnya hal ini sangat lumrah dimana para Factor membawa masuk bendera mereka ketika mereka menang Seperti dulu saat Karno McGregor berjaya Saat Zanggawil dijuara Mecha Chandler ketika menang Dan terlalu banyak contoh lainnya Tapi belakangan ini, tren itu dihentikan secara paksa Itu termasuk sebelum dan sesudah fight, bahkan selama sesi foto di belakang panggung Nah saat ditanya soal keputusan ini Saat event UFC 274 Mei lalu Dana White terlihat ragu-ragu membenarkan alasan larangan tersebut Dengan berkata Kalian tau kenapa? Jangan main game sialan itu Li Jingliang merasakan betul betapa seriusnya UFC melaksanakan aturan itu Ketika bendera Cina dicabut setelah kemenangannya atas Muslim Salihok Masih belum jelas alasan Dana White melarang bendera masuk UFC Karena begitu singkatnya Dana White memberi jawaban Bisa jadi karena konflik antara Ukraina dan Rusia Namun yang pasti Kita gak bisa melihat JK Saragi membawa bendera merah putih ketika menang nanti Dan itu sangat disayangkan Karena McGregor jadwalkan untuk membuat debut actingnya Di remake Roadhouse mendatang Bersama aktor nominasi Academy Award Yaitu Jake Gyllenhaal Karena McGregor memiliki tujuan tinggi untuk masa depan Hollywoodnya Dalam tweet baru-baru ini McGregor meramalkan masa depannya yang sangat menguntungkan dalam film Yaitu menjadi bintang film Irlandia dengan bayaran tertinggi Saya suka peluang saya memuncaki daftar ini Dalam waktu singkat Jika pendapatan kotor tertinggi dari film-film Liam adalah 113 juta dolar Sungguh menajubkan Roadhouse saya menggandakannya Dan banyak lagi Saya rasa setengah miliar semuanya masuk Setelah predisi awalnya mencapai setengah miliar dolar McGregor merevisinya ke tingkat yang jauh lebih tinggi Ada kemungkinan saya menjual diri saya disini juga Mengapa tidak satu miliar lebih? Mungkin, mungkin Dengan dukungannya Ditambah Raja Pay Per View Karena McGregor Pokoknya bass yang bagus Senang sebagian besar pekerjaan ada di bank Itu kerja keras Game yang sulit Dan saya dari game yang sulit McGregor tidak asing dengan bayaran besar di luar pertempuran Perusahaan whisky miliknya Proper No 12 Terjual sekitar 600 juta dolar tahun lalu Membuat McGregor menduduki puncak daftar atlet bayaran tertinggi versi Forbes Pada tahun 2021 juga Faktor yang memang lainnya Terlalu sukses di industri film Seperti mantan juara kelas Light Heavyweight, Rappet Jackson Bersama dengan UFC Hall of Famer, yaitu George St. Pierre Telah berhasil melakukan transisi ke film Dari sini, kita semakin jelas bahwa Semakin kecil kemungkinan karena McGregor kembali lagi ke dalam oktagon Apalagi di dalam persaingan super ketat kelas neraka kelas Lightweight Reporter MMA, yaitu Ariel Hewani Percaya bahwa karir Stipe Miocic mungkin telah mencapai akhir Sudah lebih dari setahun Stipe Miocic yang secara luas dianggap sebagai god kelas berat MMA Tidak muncul lagi di dalam oktagon Penampilannya yang terbaru Maret lalu di UFC 260 Dimana ia menderita kekalahan yang sangat brutal dari Francis Gano Sejak hasil yang menghancurkannya itu Yang terjadi 7 bulan setelah ia mempertahankan sabuknya Dalam pertahunan trilogi melawan Daniel Cormier Selain mengungkapkan kekecewaannya Karena tidak diberi kesempatan langsung untuk mendapatkan trilogi Stipe Miocic terlihat sangat pasif akan hal ini Awal tahun depan, John Jones menyebutkan Stipe Miocic sebagai lawan pilihannya untuk debut kelas beratnya Dengan itu, Ariel Hewani berpikir bahwa Stipe Miocic mungkin telah kehilangan satu-satunya motivasinya untuk kembali Sehingga menandakan berakhirnya masa jabatan oktagonnya Kata Ariel Hewani Sekarang pertarungan tidak terjadi John Jones vs Stipe Miocic Untuk bulan Desember Saya pikir UFC akan mengalihkan perhatian mereka ke bulan Maret melawan Francis Gano Dan sejujurnya, saya tidak akan tergejut jika ini menandakan akhir karir Stipe Stipe akan pergi hingga malam dengan sangat tenang Stipe tidak akan pernah membuat keributan besar Stipe faktor yang cukup pendiam Faktor yang cukup tertutup Dia adalah seorang pemadam kebakaran Dia tidak akan pernah mempermasalahkan akhir dari karir bertarungnya Saya pikir begitu UFC tidak benar-benar datang dengan benar Dengan sebuah tawaran Dan itulah yang sebenarnya terjadi Saya pikir sekarang mereka akan bertarung melawan Francis Gano Pada bulan Maret Dan jika mereka melakukan itu Siapa yang akan melawan Stipe? Apakah dia akan termotivasi untuk berjuang jauh lebih sedikit Daripada yang dia buat selama ini sebagai seorang juara Untuk melawan Sirilgan atau Curtis Bates Saya tidak memandang ini akan terjadi Tidak akan mengejutkan saya jika kita tidak pernah melihatnya lagi Bulan lalu, Ariel Hewani menguraikan apa yang dia dengar tentang rencana UFC Laporannya menyatakan bahwa Sementara, pembicaraan sedang berlangsung seputar penampilan UFC 282 Yang mana UFC punya rencana untuk John Jones vs Francis Gano Israel Adesanya dan John Jones mungkin tidak saling berhadapan Tetapi Israel Adesanya mengidentifikasi satu kesamaan yang mereka miliki The Last Stile Bender telah menduduki tahta 185 pound Sejak kemenangan KO yang mendebarkan atas Robert Whittaker pada tahun 2019 Namun terlepas dari hal tersebut Serta pertahanan cepat berikutnya melawan Paolo Costa Adesanya duduk tinggi di tahta popularitas Dan tampaknya terkenal karena kemampuannya di dalam oktagon Namun, tiga pertahanan terakhirnya Yang hanya mengandalkan penilaian juri Hasil terbaru Adesanya jauh dari tingkat hiburan yang diharapkan Bagi banyak orang Dengan beberapa fans, factor, dan para pakar mengkritik Adesanya Dengan itu, dapat dikatakan bahwa Lebih banyak fans dari sebelumnya Berharap untuk melihat Adesanya diturunkan dari tahta Alias, sangat banyak yang berharap Adesanya kalah dari Alex Pereira Menjelang event yang diadakan di Mansion Square Garden Selama wawancara dengan TMZ Sport Adesanya ditanya tentang kelemahan yang dia terima Untuk cara mempertahankan baru-baru ini Dan apakah dia percaya Banyak yang berdoa untuk kejatuhannya Sementara itu, dia memiliki perselisihan dengan Jon Jones di masa lalu Adesanya membandingkan situasinya saat ini Dengan skenario yang dialami oleh Jon Jones Selama masa pemerintahannya Kata Adesanya Itu karena kamu hebat Saya sudah mengatakan ini Itu terjadi pada Anderson Silva Itu terjadi pada George Xavier Bahkan terjadi pada Jon Jones pada satu titik Ya, ketika Anda sehebat saya Dan Anda berada di atas begitu lama Mereka ingin sedikit menggoncangkan bola salju Mereka ingin melihat bagaimana jika dia kalah Apa yang akan terjadi Saya memang kalah dalam pertarungan Januari Dan saya tidak memberi mereka reaksi yang mereka inginkan Mereka mengharapkan saya seperti Oh tidak, saya kalah Saya hanya seperti Yap, keren apa selanjutnya? Itu yang saya lakukan Tapi ya, orang-orang memang ingin saya kalah Tetapi ya, orang-orang memang ingin kamu kalah Ketika kamu sehebat saya Yap, belakangan ini Makin banyak yang berharap Adesanya kalah Karena tidak saya menghibur dulu Saat melawan Paolo Costa Nah, kalau teman-teman dukung Adesanya enggak Atau berharap juga Adesanya kalah Nah, itulah obrolan kita hari ini Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax